New Delhi, seorang pria asal India, Sanjif Kumar 35, tega membunuh istrinya sendiri. Hal itu ia lakukan lantaran sang istri menolak untuk berhubungan seks dengan dirinya. Seperti dilansir, AC, Sabtu 18 bulan 11 tahun 2017, pihak kepolisian mengatakan Sanjif membunuh istrinya dengan cara mencekik. Dia kesal karena sang istri terus menolak berhubungan seks. Istri menolak berhubungan seks untuk sementara waktu. Kemudian pada hari Selasa 14.11, istri menolak lagi dan membuat pelaku kesal. Pelaku kemudian mencekiknya hingga tewas. Ujar petugas kepolisian setempat, Rames Jaglan. Rames mengatakan, pasangan tersebut telah menikah lebih dari 10 tahun. Mereka juga telah dikaruniai dua orang anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT di India sendiri tergolong tinggi. AC menulis, setiap 5 menit ada laporan ke polisi soal KDRT. Namun para aktivis menyebut angka yang terjadi sebenarnya justru lebih tinggi. NKAN India